Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la wa la quatu wa ta'ala billah wa salatu wa salamu ala rasulullah wa la alihi wa sofiya wa mawala amma ba'du yang saya hormati buddhakan dan Pak WT3 dan semuanya saja yang mengikuti acara sebuah ini terkhusus juga Panitia ya terima kasih banyak Bapak Ibu-Ibu ada diku sekalian saya mencoba untuk berbagi sedikit yang saya pahami tentang tema yang diberikan oleh Pak WT3 nama-nama Halo ya tema yang diberikan visual Islam dalam konstruksi keilmuan fofi, tapi saya coba nanti mudah-mudahan mencapai apa yang diharapkan oleh Pak WT3 ya dan teman-teman yang punya acara webinar series kalau nanti dilengkapi oleh narsumber berikutnya Pak Munawar yang lebih mendalam mungkin nanti baik jadi kemarin kita coba sambung ya dari penjelasan Pak Alim dan Prof. Sisuanto yang sudah menjelaskan tentang paradigma integrasi interkoneksi keilmuan atau Pak Prof. Prof. Amin Abdullah sering menerjemahkan jaga mulul ulum buat wajib ma'arif atau muta'atid takhususat ini saya buat ilustrasi seperti pohon yang dengan akarnya sekalian ya nah paradigma ini sebenarnya sudah dipahami oleh banyak orang bahkan oleh kritikusnya sekalipun oleh banyak yang mengkritik dan dia-dia mereka juga mengambil manfaat dari konsep integrasi interkoneksi keilmuan yang dikenalkan oleh Prof. Amin Abdullah nah setelah beberapa kali kita mencoba memahami konsep ini terpikir oleh saya apakah ini sesungguhnya masih dalam kerangka konseptual ataukah sudah mempunyai konsekuensi logis dalam bentuk keilmuan baru atau konsep baru sehingga seperti diharapkan oleh pencetusnya memberi kontribusi bagi kajian agama dan sekaligus sains nah saya melihat ini seperti mempertempungkan dua kota ilmu ya ini sebuah ilustrasi saja apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh Prof. Amin kita mencoba menafsir ya masing-masing kita setingkali larut dalam tafsir yang berbeda-beda kalau ini yang dipahami maka dua kota itu bisa saling menyapa disebabkan oleh jembatan yang kokoh itu yang kedua yang kedua apakah dimaksudkan sebagai memperindah jembatan ilmi ya kalau ini yang dimaksudkan maka mau kutub yang kanan atau yang kiri gedung yang kanan atau yang kiri yang penting adalah jembatannya harus kokoh dulu yang ketiga menuntaskan pembangunan jembatan ilmu itu yang tak pernah tuntas jadi nanti kita lihat mungkin sudah pernah banyak dengar ya tentang jaring laba-laba itu ya mau dikemanakan kira-kira begitu ya mau diterjemahkan atau diaplikasikan seperti apa apakah ini ongoing process sehingga jembatan ini perlu dituntaskan ini sehingga nyambung kepada angan-angan pemikiran yang dicetuskan itu atau justru membuat bangunan ilmu di atas jembatan itu jadi tidak menghubungkan tetapi justru membuat bangunan ilmu di atas jembatan itu atau yang terakhir ada yang sibuk mengurusi jembatan ada yang tidak peduli dengan jembatan itu sebab untuk menghubungkan dua bangunan orang bisa terbang atau bisa jalan lewat lembah atau naik merangkak dengan tangga atau mungkin nanti dengan perspektif yang lain terbang seperti Arnold Toynbee seorang peneliti itu harus seperti burung dia bisa mencermati dari angkasa apa saja yang terjadi di alam raya ini atau maksudnya seperti itu baik kita coba apa namanya mendekati bagaimana sih yang dimaksud dengan itu kita mungkin bisa gambarkan sederhana seperti ilustrasi pohon tadi jadi pertama-tama akarnya mesti harus kuat akarnya akar pohonnya harus kuat yang kedua nanti pada prosesnya proses pembentukan konstruksinya atau batang pohon nah kalau disini kita bisa lihat sebenarnya akarnya itu apa ya filsafat ilmu itu maka kalau di UIN ini mata kuliah filsafat ilmu sampai hilang wah ini tanda-tanda bahaya ini akan ada pencana ini untuk apa namanya jembatan keilmuan ya apa yang dimaksud atau dibangun oleh Pak Aminabdu disini yang tidak ada tiga ya yang pertama kreatif imagination atau imajinasi kreatif yang beliau sebenarnya pinjem dari konsep psikologi misalkan menurut Koestler dan Giselin yang memperjumpakan dua framework yang berbeda jadi dengan imajinasi kreatif ini orang jadi berani tidak lagi terkungkung oleh apa namanya pemikiran yang sempit dia bisa berimajinasi secara bebas kemudian yang kedua intersubjektif testability atau keterujian intersubjektif ini dipinjam dari ilmu sosiologi meskipun Pak Aminabdu menyebut ada peran fenomenologi agama dan antropologi nah beliau mengutip yang barbur ya dari cara kerja sains kealaman dan humanitas jadi untuk sampai ke intersubjektifitas itu dimulai dari dunia pertama ya ini dunia subjek jadi kita ini kan selama ini merasa paling benar paling pintar yang lain salah di luar diri kita salah nah sedangkan yang objektif ya yang pada dirinya sendiri memendar kebenaran itu lalu ini perlu ada interrelasi atau saling bertegur sapa antar ilmu kemudian yang ketiga adalah semi-permeable nah ini istilah biaya yang dipinjam dari bahasa khas biologi ya yakni sederhananya hubungan ilmu dan agama bisa saling menembus ya kalau saya boleh kutipkan ini ada kutipan ini surat al-rahman ya tiga-tiga ya ya maksar jini wal insi in istat toktum antan fudu min aktor di samawati wal azif fudu latan fudu na illa bisul tana ijam ajin dan manusia kalau kau sanggup menembus penjuru langit dan bumi tembus lah kamu tidak dapat menembus kecuali dengan kekuatan nah kita kembali ke sini apa yang dimaksud dengan saling menembus jadi istilah semi-permeable ini diambil dari biologi yang lengkapnya sebenarnya membran semi-permeable membran ini kalau kita gambarkan seperti cawan atau wadah begitu yang tengahnya itu ada garis pemisah ini ada lubang-lubang yang memisahkan antara dua cairan yang satu air satu minyak nah disitu sebenarnya seperti filter itu ya saringan itu yang secara alami ya itu bersama tapi nggak nyampur bersama tapi tidak bercampur sehingga yang diharapkan adalah terjadinya dialog antara agama dan sains selama ini kan masing-masing berjalan sendiri-sendiri kemudian nah ini kalau yang dialaborasi Pak Aminatullah dari Ian Barbur konsep ketiga yang pertama konflik seringkali ada ta'arud ya Benertin ada pertentangan antara agama dan ilmu yang kedua masing-masing berdiri sendiri nggak saling menyapa agama merasa benar karena dia dominan wahyu ya sains juga benar karena kuat ya gitu teori metode dan hasil-hasil yang ditemukan begitu tapi nggak saling ketemu kemudian nah ini yang penting dialog dan integrasi kalau dua hal itu sains dan agama bisa melakukan saling sapa berdegur sapa berkomunikasi bisa menyatu bersinergi untuk mencari solusi atas satu masalah nah lalu batang nah sekarang yang atasnya tadi diatasnya akar batang pohonnya nah batang pohonnya ini seringkali kita sudah hafal nih mungkin ya sebenarnya ingin membahas tentang batang apa filsafat islam jadi tiga dimensi pengembangan keilmuan nah ini meminjam nalar berfikirnya Al-Jabiri takuin laklu Arabinya Muhammad Abed Al-Jabiri ini intelektual Marokoi yang pertama bayani tekstualitas ya yang diambil dari Nas-Nas atau Al-Quran yang disebut Hadar Al-Nas atau disitu representasinya adalah agama yang kedua Irfani ya ini spiritualitas atau sering disebut Hadar Al-Falsafat atau filsafat yang ketiga Burhani ya ini rasionalitas atau Hadar Al-Ilam nah ketiganya ini sangat berpengaruh dalam bagan pengembangan keilmuan kalau menghilangkan salah satunya akan menjadi rumit sehingga apa namanya antarilmu tidak dapat ber apa berdegur sapa ya berkomunikasi nah ini yang sering kita pahami kalau dari jauh kita sering lihat ini jaring laba-laba seringkali kadang kita dikerjain sama teman-teman di luar Jogja ya jaring laba-laba itu jangan-jangan kena angin rusak itu jaring laba-labanya nah maksudnya bukan itu jadi basis abisimulofis yang dibangun oleh Pak Amen menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya jadi sebenarnya tanpa kita sebut integrasi interkoneksi itu sebenarnya para filsuf muslim dulu sudah sudah seperti itu kalau kita lihat Fihris atau apa ya kalau di apa kalau kita buka pustaka Islam klasik ibn Urus itu dirinya mewakili filsuf juga fahkeh juga dokter atau orang yang paham tentang ilmu kedokteran segitu pun Ibu Misina ya bukan nulis konon fitib atau apa itu yang asyifa ya ada ilahiyat ada macam-macam disini garisnya putus-putus karena sebenarnya ada saling menyapa tapi bagaimanapun basis dari itu adalah Quran dan Sunnah ya Quran dan Sunnah pada lingkaran yang pertama yang saya kira ini sebenarnya sudah paham ya nah langsung saja jadi sebenarnya apa yang bisa menjembatani antara agama dan sains kalau kita lihat dari gambar yang awal tadi sebenarnya filsafat disitu kontribusinya adalah dapat menjadi jembatan antara agama dan sains nah sekali lagi kalau kita melihat ini sebagai gambaran yang lebih bebas kita sebenarnya bisa memilih kenapa harus lewat jembatan gitu ya kalau anekdotal ya kenapa gak lewat perahu lewat bawah atau lewat pesawat ini sebenarnya sebuah gambaran saja jadi sebuah kontribusi menurut saya ini hadiah dari Pak Amin Abdullah untuk kita agar kalau saya gambarkan sebagai aplikasi sudah tinggal jalan saja bukan masalahnya apa yang bisa diterapkan dari aplikasi yang sudah ada nah ini 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 dua tahun lagi beliau purna ya kita bisa dalam 70 tahun nanti memberi kontribusi memberi catatan kaki nah seperti ini contoh saja ya kalau membaca peristiwa istri mirad sebentar lagi kita peringati itu ya dengan cara apa ini ada tiga tiga istilah yang masing-masing sebenarnya berbeda pertama isra mirad rasulullah s.a.w. bagaimana kita mendekati sejatinya peristiwa itu apakah cukup dengan sains sains sedang mencari terus mencari bagaimana tubuh rasulullah dalam semalam bisa diberangkatkan sampai ke sidratul muntaha ke langit delapan sesudah langit ketujuh dengan cara apa dan bagaimana ruhan awajasadan atau ruhan fakot nah yang kedua mi'rajnya para sufi bagaimana menggambarkan mi'rajnya para sufi apa cukup ini dengan irfan misalnya kalau dalam tasawuf falsafi kita mengenal Ibnu Arobi Ibnu Arobi dan Al-Ghazali dan beberapa sufi yang lain seringkali mereka yang sudah apa mukashafah atau sampai bermimpi di mi'rajkan oleh Allah dalam mimpinya sampai ke langit ketujuh nah setelah itu dia tidak bisa menembus kata Ibnu Arobi kalau aku tembus itu seperti menembus lubang jarum akan terbakar yang ketiga sholatnya orang beriman ini dianggap sebagai mi'raj bagaimana menjelaskan sholat orang beriman sebagai mi'raj nah kalau kita sudah pahami ini sebenarnya ada kunci-kunci rahasia kalau konsepnya Abdul Qadir Jailani bagaimana orang bisa dekat dengan Tuhan karena sebab itu saya ingat Seth Hosen Nasar yang sering dikutip oleh Profesor Mulia Dikarta Megara sebenarnya jadi ilmuwan dan filsuf itu sejatinya mencari tapak-tapak Tuhan menapaki jejak-jejak Tuhan tidak semata-mata untuk kepuasan intelektual nah menurut saya yang terakhir ancangan filsafat Islam yakni bagaimana mereaktualisasi tradisi Islam tradisi ilmiah Islam sebab para filsuf muslim sesungguhnya dulu tidak secara eksplosif menyebut integrasi interkoneksi tapi sebenarnya pada diri Ibn Urus Ibn Lusina sedikit contoh sudah melakukan penggalian tradisi ilmiah yang sebenarnya pengejauhan dari integrasi yang kedua mengembangkan studi Islam kontemporer yang bermacam-macam tadi sehingga di UIN Jogja muncul bis hum saintek mungkin nanti apa fakultas kesehatan kedokteran dan sebagainya mudah-mudahan yang terakhir memberi solusi dengan melahirkan produk pengetahuan yang bermanfaat nah saya kira itu yang lebih ditunggu oleh publik oleh masyarakat sehingga tidak berhenti di menara gading sehingga nanti konsep-konsep ini tidak hanya berhenti betul saja tapi juga memberi kontribusi pada pada umat pada bangsa pada masalah kemanusiaan dari saya itu dulu kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Wabarakatuh saya kembalikan Assalamualaikum Waalaikumsalam menarik sekali tadi pembahasannya bagaimana konstruksi keilmuan filsafat filsafat islam dalam konstruksi keilmuan pupi tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Robi tentang filsafat islam dalam konstruksi keilmuan pupi nah berhubung tadi Pak Robi ini dari perspektif orang dalam atau orang pupi sendiri maka sekarang kita akan mendengarkan dari perspektif dari outsider kira-kira seperti itu dari Pak Doktor Munawar dari judul